Ayo, ada sambung lagi Guys, jadi ini first meal kita hari ini Makan di Bamiavan dulu Let's eat By the way, ini makannya persis di depan tempat Bami-nya Tada! Coba dulu pokoknya Guys, jadi by the way aku disini persennya, yang mie-nya tuh tipis Pilihannya ada yang keriting sama tipis ya Tapi aku pilihnya yang mie tipis Neket Takso Masya Here's the first bite Samplenya pedas gak, Bia? Hmm Tentangnya gak pedas Hmm Pinchless Basicnya bukan lada ya? Kita ngerasa udah lada By the way, ini panas banget Hmm By the way Setiap aku ke tempat Bami- ayam Pasti aku selalu bukan bakso goreng Itu karena dia pakai bakso jadi 2-3 Tapi gak ada yang 18.000 Oh ya? Itu, minyak Bakso gorengnya 5.000 Hmm Tapi menurut you kurang berminyak? Gak pas Pas? Hmm Tadi tuh, tempat kering karena kita gak langka waktu itu loh Enak Porsinya banyak, enak banget Oke Iya, tipenya mie asin Untuk, mau kasih Bami-nya kan itu Pasti di samping Clay Pot Popo guys Gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana rasanya? Gimana rasanya? Enak kan? Mie-nya agak kering Tapi kalo dia agak Agak berminyak sedikit aja Tapi orang-orang tadi Banyak kan pesennya Mie kareta ya? Hmm Padahal biasanya aku tuh gak pernah pesen yang mie-nya tuh tipis Tapi pesen mie-nya Kenapa? Setelah kamu ngeliat mie karet gitu Hahaha Karena Aku lumayan picky kalo pilih mie karet gitu loh Terus aku liat Dia tipisnya tuh kayak Mie-nya gak terlalu Gak terlalu penyal gitu loh Untuk mie karetnya Somehow ya Kalo diliat Dari Visual ya Itu guys Bener-bener persis Tadah Rasanya bersih mie-nya Teksturnya tuh super light Terus kayak rasanya tuh bersih gitu loh Asinnya semuanya pas Terus dagingnya juga ngeresek banget gitu loh rasanya Jadi Tadah Dan juga The chili sauce Tipe dari mie-nya tuh kayak nyamuk banget sama chili sauce kayak gitu loh So good Oke kita akan menuju ke Selanjutnya kita mau datang ke tempatnya kedua Bami yang di review di Google paling banyak Bami yang di review di Google paling banyak Di daerah Blokim Namanya Bami yang baso Pak Dondak Reviewnya udah hampir seribu Selay Oke sekarang kita mau masuk sana Yeay Say hi Hello Guys jadi sekarang kita mau ke tempat yang ke Dua Jadi tipikal mie-nya Yang Bami-nya tuh kayak Bami manis gitu loh Bami-bami Jawa gitu Oke let's go Berpecualang di Blok M Syaay Syaay Guys jadi aku pesen yang yummy Manis Yeay Bener-bener berbeda ya dari yang tadi Yang tadi tuh bener-bener kayak definisi yang asin By the way aku lupa bawa mie guys Terus tiba-tiba Ini tuh banyak banget ini tukang sabun Jadi sekarang kita mau langsung makan Let's try Ini kayaknya tuh tipe mie Jawa ya Kita beli 18 ribu Sama dong Oh ya? Kayak tadi ya? Tadi 18 ribu tanpa bakso Tanpa bakso Tanpa bakso Ini tipikal mie yang comfort food Hmm Minangnya 4,8 ga ya? Ini tinggi dong Tinggi 4,8 Ini tipikal mie kayak gini tuh aman Semua orang pasti suka ya Hmm Sebenernya enak banget Ini kalo lagi ke daerah blog ya Tangan bakso depan rumah Tapi yang suruhnya makan di tempat mie ayam ya? Itu bakso depan-depan Kampur Cobain kesini guys Baksonya enak Tapi kalian harus beli mie-nya juga Mie-nya enak loh Tadi makan bakmi enak Tiga kali Oke jadi sekarang kita langsung lanjut ke tempat yang ketiga Dan semoga untuk produknya Men juga enak Nanti kita bakal Tutup dengan review Ini bakso Udah harus campur lagi Guys Nanti kita bakso lanjut ke tempat yang terakhir Let's go Let's go Let's go Untuk menu Hi guys Oke Jadi udah sampai By the way Ini itu Ayam Chashu Wuuu Orang banget ya Ini bukan jeruk mietnya Masih aja Jeruk Tapi warnanya kok orangnya Iya Jeruk kunci warna-warna Sangat orang Ini bener-bener mie-nya tipenya beda lagi Iya Jadi kita bener-bener sebelahnya Tipe mie-nya beda-beda semua Tipe mie-nya beda-beda guys Kita coba Ini mie apa ya kalo mie-nya? mie keriting tapi tipis gitu loh Mie keriting tapi tipis gitu loh Your thing tapi tipis Iya Cheers I wanna try first okay Okay Hi, I'm a supporter of the world. Aduh, yang tehnya enak banget. Barunya kalian bisa denger gak sih kayak ada lagu-lagu China gitu. Hahaha. Barunya disini semua makanannya halal ya guys. Iya, casu-nya masih makan. Iya, casu-nya masih makan. Barunya kita pesan crispy tofu with sambal mangga. So excited! Ini salah satu. Kayak baru pertama kali sih makan. Ini modelan kayak gini di Jakarta. Ini yang dia tipis-tipis keriting gitu, lucu udah. Lucu. Ininya kok kayak... Ini banget ya? Kayak lunak-lut gitu. Kayak... Lunak juicy. Ini apa weh? Kayak jelly gak sih? Kayak jelly. Kayak jelly. Tapi ini ayam loh. Keren. Kayak jadi... Dia kok bisa nyal gitu ya. Crispy tofu with sambal mangga. Cepis-cepis. Ayo kita, kita... Saking rajinnya menik aja gak pernah di... Oke guys. Kita akan short review aja. Karena udah memati mic-nya. Ih lucu banget. Untungnya yang teratai gitu. Tuh. Okay. So, you wanna go first? You first? Tidak. Hahaha. Apa? 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 Tali ini kalau you menang, ayo menang. Oke. Hahaha. Berarti memang ayo selalu menang. Yaudah. Ayo dong. Hmm. Hmm. Garing-garing banget. Kita coba. Kalo gini doang asin banget. Jadi harus pake sambal bakanya. Tapi ini juga bakal short ya. Hmm. Asin. Hmm. Gak sambal banget. Hmm. Cua. Ini bakalnya nemur makanan dulu. Hmm. Unik. Coba. Enak. Iya. Tipikal yang dia suka, karena dia suka banget asin. Jadi sour, sweet, savory, semua. Semua rasa di sini kecuali pahit. Yes. Ayo hubungan kita. Hi guys. Jadi kita udah selesai. Hmm. Cobain mie ayam-mie ayam yang ada di Blok M. So, what do you guys think? Kita coba ada tiga mie ayam. Yes. Dan sekarang perut kita tuh kenceng banget. Oh my god. Kenceng dan isinya bak mie. Mie tepung-tepung is not good for your health. Itu rame woy. Mie apa? Rasanya jaksel banget gitu. Oh ya? Oke. Sekarang kita mau review ya guys. Di antara ketiga itu, menurut you yang paling masuk ke seleranya itu yang mana? Avan kalau aja. Berarti yang pertama. Kalau aku sekarang ke satu. Avan. Dari ketiga itu, aku lebih suka yang Avan. Karena dia lebih enak. Enggak, tapi juga suka yang manis. Ini kan perbedaan dari tekstur mie-nya. Oh iya sih. Betul. Top role berarti untuk kita yang pertama. Bami Avan. Avan. Karena itu enak sih menurut aku. Dan dia clean, light, savory, not too oily. Jadi kayak... Tapi kalau cari mie yang manis, Dondon itu sangat recommended. Bami Dondon. Dan itu gak tau somehow kayaknya dia lumayan legend. Ya kayak legend. Kayak udah lama gitu sih. Di Block M Square gitu. Dan review-nya itu paling banyak. Jadi which is kayaknya mungkin dia juga udah yang paling lama di antara ketiga. Yang paling senior. Yes. Ya kayak... Jualannya tuh kayak humble banget. Highly recommended juga. Yang ketiga itu... Bamiyao. Bamiyao. Definisi tipikal kayak bami Chinese noodle gitu. Terus kayak konsepnya bener-bener Chinese banget. Sampai lagunya aja tuh Chinese song. Tapi itu halal. Itu halal. Dan itu lumayan unik ya. Itu unik loh. Dan dia tuh pake chashu-nya ayam. Chashu-nya ayam. Chashu-nya ayam. Kenyal banget. Manis. Bener-bener kayak chashu pada umumnya. Terus kayak dia pake jeruk kunci juga. Dan itu lumayan unik. Jadi kalo kalian mau coba. Kalian juga boleh banget cobain. Bami. Au. 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 Tinggal satu menit. Au. Guys. So I think that's it for today's video. Yes. I hope you guys are enjoy watching my video. Don't forget to like, comment, and subscribe to my channel. And see you on my next video. Bye. Bye. Jangan dong. Vitamin. Tapi sini mie ayam. Jadi ini lebih sehat daripada mie insta. Sebenernya banyak-banyak yang makan mie ayam. Suara pulih. Sura-sura. Jangan dongres alimani. Cham是不是? Jangan dongres alimani. Moshara mudah jest então